Pemirsa Nasah dimana pun ada berada Tim Nasah sekarang berada di lahan buncis milik Bapak Yoyok Tepatnya di kampung Balandongan Kelurahan Soekamaju, kecamatan Megamendung, daerah Bogor Pada kesempatan ini Bapak Yoyok Sudah menggunakan produk proyek dari PT Natural Nusantara Berupa pupuk nasa dan hormonik Dan menurut informasi yang diterima Tim Nasah Bahwa beliau bersyukur karena mengalami peningkatan produksi yang sangat signifikan Lebih jelasnya kita akan menemui beliau secara langsung Untuk menjelaskan secara langsung pada pemirsa di rumah Selamat siang Pak Yoyok Pemirsa Nasah yang beriman Saya Yoyok dari kampung Balandongan, Soekamaju Kemendung Bogor Pertama kali mengenalkan nasa pada Pak Yoyok siapa? Dari Pak Rolis Pak Rolis Buncis varitas apa Pak Yoyok? Lokal Kelas tanaman buncis ini berapa yang Bapak kelola saat ini? 600 meter Kalau yang ini pakai nasa Yang pakai nasa? 1000 meter Nasa yang digunakan? Nasa sama hormonik Tanaman sekarang berapa Pak? 68 meter 68 meter 68 hari 19 kali Sudah dipetik 19 kali Terus Pak menggunakan nasa ini sejak tanaman umur berapa? Umur 15 hari Pak Untuk nyemprot ya 1 minggu sekali Pakai nasa 4 tutup Baru menik 1 tutup Tangki Tangkinya volumenya? 14 liter 14 liter Akaranya nyemprot mungkin sudah diciptakan Pak? Berhubung saya petani ini ya Kampung gitu istilahnya Ya contohnya saya secara manual Pak Nasa diampurin ke UMB Masukin gitu Pak ikuan lain selain menggunakan nasa Pak? Dari awal dulu mungkin sudah diciptakan? Ya jelas dari awal namanya untuk pupuk dasar Pupuk krandang saya pakai Pupuk krandang? Ini ya 600 meter saya pakai kira-kira ya 2 gintal Untuk NPK, TSB, KCR, Korea saya pakai 2 Korea, 1 TSB, 1 KCR, 1 Untuk kali pupuk Saya berhubung sudah ada nasa Pak Tidak menggunakan nasa berapa kali pupuk? Dua kali pupuk Dua kali pupuk malah Pak Tidak tanam yang Bapak gunakan Saya ada 20 Berbeda kan ada tinggi beda kan? 20 cm, 80 cm Binya 20 cm, lebar beda kan 80 cm Kemudian diceritakan bisa nggak Pak? Tentang pertumbuhan vegetatifnya Dari mulai sulurnya, daunnya Kemudian retangnya, perbedaannya ada nggak Pak? Perbedaan sangat jauh Pak Sulurnya berapa? Hampir 1 meter 1 meter lebih tinggi Yang tidak menggunakan nasa biasanya? 20 sampai 15 cm itu paling panjang Terus-terusan ini bunganya Terus-terusan Kondisi bunga juga terus-terusan Terus-terusan Batangnya juga terlalu gede Terus-terusan Produksi daun dan kualitas daunnya? Sangat bagus Ya tahan terhadap ini Tahan terhadap ini kan kalau buncis Karat daun Yang paling ditakuti Karat daun Tapi untuk di sini ini? Alhamdulillah nggak ada Kualitas buncisnya sendiri Pak? Tapi yang kalau di sini sirung ini tunas Buah tunas itu kan biasanya jelek Ini kok malah buatannya lebih bagus Nah inilah saya kelebihan nasa mungkin di sini Pak Ini dari kulitnya Pak? Kulit halus ini Halus dan ini Putih gitu Ini yang dimauin pasar kayak gini Nah yang tidak menggunakan nasa biasanya? Ijo Ijo Seperti daunnya gitu Tapi ini kan buahnya nggak Ijo-jo cerah gitu Dari panjangnya Pak? Oh beda Pak Panjang ini panjang yang pakai 16 ya 16 cm ya 16 Ini 17 17 17 Tangan yang tidak pakai nasa mungkin panjangnya hanya Paling 12 Mentok 12 Kemudian untuk generatifnya Pak Hasil panennya Bapak bisa ciptakan Kalau yang tidak menandakan nasa Mungkin hanya panen berapa kali seumur Panamannya dan sekarang Bapak sudah Yang sebelah sana yang 1000 meter Itu 68 hari sekarang Karena panen satu kali Sini 19 kali Kira-kira nanti akhirnya atau Terakhir Terakhir Melihat bunga kayak gini Pak Sampai mungkin sampai 30-an Kira-kira itu Bahkan lebih itu bisa Pendapatannya Sekarang saya sudah Lebih dari 8 gintal yang ini Karena baru berapa kilo Adik saya yang ini Kemudian kalau bisa silakan grafik Produksinya Pak Dari awal Petik pertama hingga ke 19 Grafiknya bagaimana Dari awal panen Panen pertama Pasti sedikit Keduanya sangat Dari pertama 15 kilo Sampai ke 64 Naik 70 Turun lagi Terakhir kemarin Terakhir kemarin panen 19 kali Terakhir kemarin 76 Kalau di total Berarti Kan itu enggak pakai Nasa itu berapa Tadi totalnya Terakhir Paling cuma berapa 30 kilo Ini 19 kali Kalau di total Sudah 800 Sampai kira-kira Ini gimana Pak Tanggalapan para pembeli Atau pedagang pengepul Pak di pasar Justru pada kaget Kagetnya Kagetnya Kenapa ini buncis yang sama Kok ini nangremnya Berapa luas Kata-kata 600 meter Lupa Apa ini rasanya Jelaskan Saya pakai Nasa Dari ini Dari Nasa Analisa ekonomi Yang tidak Menggunakan Nasa Dan analisa ekonomi Yang menggunakan Nasa Bisa dijelaskan Pak Ya pokoknya Yang jelas Sangat menguntungkan Contohnya begini Kalau yang tidak pakai Nasa Secara panennya aja Kan udah Sudah Sangat kelihatan Misalnya Kalau yang tidak pakai Nasa Paling panen Paling 12 kali 12 kali mentok 13 kali Kalau yang pakai Itu sampai Saya jelaskan tadi Disini masih 19 kali Mungkin sampai 30 kali Itu secara Perbedaan antara Panen pendapatan Kalau yang dari awal Otomatis Saya kan hormonik Sama itu Cuma berapa 40 ribu Itu pun Kalau satu botol Kalau sepotol habis Kalau itu kan 20 ribu 20 ribu Jangan pendapatan saya Peningkatan keuntungan Kira berapa dari Lebih 200 persen Lebih biasa Di daerah sini Khusususnya Dan di seluruh Nusantara Padaumnya Mungkin Pak Yoyo Ada semacam pesan Atau kesan Itu nimbauan Silahkan Pak Pemirsa Mudiman Alhamdulillah Ini ada Suatu produk Yang sangat Luar biasa Bahkan mungkin Mutakhir mungkin Saya mengharapkan Dari petani-petani Seluruh Indonesia Produk NASA Yang jelas Sangat sendiri Sudah memutihkan Bahwa sangat Menguntungkan Terima kasih Pak Yoyo Selamat menikmati Terima kasih